Gak suka sama gereja ini, pindah lagi. Gak suka sama gereja ini, pindah-pindah. Nah, orang-orang yang seperti itu tidak bertumbuh. Firman Tuhan ada, diberitahukan kalau bukan karena roh Allah, saudara beribadah di situ, itu bukan kehendak kita. Karena kehendak roh Allah. Kehendaknya roh Allah, saudara, ditempatkan di gereja manapun saudara berada. Tapi saudara jangan pindah, tetap di situ. Ya, penghakiman itu mau supaya saudara bertumbuh di situ. Nanti ada saatnya Tuhan suruh, saudara harus keluar. Untuk apa? Untuk Tuhan memberkati yang lain. Untuk menjadi berkat, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saudara pasti akan menjadi berkat setelah Tuhan yang suruh. Tapi jangan karena kita sakit hati, karena kita kesel, kita pindah lagi. Dan pindah lagi, akhirnya orang-orang Kristen tidak bertumbuh seperti itu. Saudara harus taat. Di sini, pada waktu orang yang setia, pelayan, maupun jemaat yang taat kepada Tuhan. Juga kepada pelayanannya. Itu yang Tuhan inginkan. Dikumpulkan di antara orang-orang jahat. Jadi, orang-orang yang taat, yang setia, jadi jemaat, jadi pelayan, jadi ambat Tuhan. Bukan hanya jemaat, ambat Tuhan juga banyak yang tidak setia di akhir hidupnya. Jadi, di sini dikatakan yang setia, yang taat kepada Kristus. Yang taat pada pelayanannya. Dan orang-orang jahat dikumpulkan bersama-sama di situ. Dalam perumpamaan ini, Kristus menekankan lagi bahwa di antara umat Allah, ada banyak yang tidak sungguh-sungguh. Tadi saya sudah singgung. Bukan hanya jemaat, tapi ambat Tuhan, pendeta juga banyak yang tidak sungguh-sungguh. Amin, saudara? Nah, kita harus bertobat. Saya juga harus bertobat, saudara juga harus bertobat. Harus lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Harus lebih sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan. Harus lebih sungguh-sungguh menjadi saksi. Harus sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang tidak sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus dan kepada firmannya. Mereka tahu firman Tuhan, tapi mereka tidak setia. Kita buka di Matthew 13 ayat 47. Kita coba lihat di sini, Matthew 13 ayat 47 mengatakan. Matius 13 ayat 47. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilaburkan di laut. Lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Nah, di sini dikatakan demikianlah kerajaan surga. Nah, ini yang kita akan bahas. Kerajaan surga itu seumpama pukat. Dilaburkan di laut. Dilaburkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Pukat itu seperti jalan, tapi yang besar. Dilempar ke laut. Ya, dia akan menjala ikan-ikan. Seperti itu kerajaan surga. Yang ini yang kita akan bahas tentang. Perumpamaan kerajaan surga seumpama pukat. Akhir jaman menjadi pembicaraan bagi semua umat beragama. Baik agama Islam, agama Buddha, agama penghujud, agama apapun yang ada di muka bumi ini. Sebagai pembicaraan akhir jaman. Wah ini akhir jaman sudah dekat. Seperti itu ya. Jadi semua agama mengakui bahwa ada akhir jaman. Seperti itu. Ada juga peramal-peramal. Bukan hanya pemuka-pemuka agama. Peramal-peramal juga memberitahukan bahwa nanti akan terjadi kiamat. Nah, tetapi tidak ada satu orang pun yang tahu kapan. Saatnya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Bapak di surga. Peramal bisa meramal. Tapi tidak tahu. Tidak tepat waktunya. Tidak tepat. Di mana sasarannya. Seperti itu. Juga mbah-mbah Tuhan tidak ada yang tahu. Yang tahu, malaikat pun tidak tahu. Yang tahu hanya Bapak di surga. Hanya Allah ya. Nah, karena tidak ada yang tahu, dalam Injil dibicarakan keadaan akhir jaman. Jadi, Injil cuma membicarakan keadaan akhir jaman. Seperti ini, 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 begitu. Ya, tapi tidak membicarakan kapan waktunya. Nah, firman Tuhan berkata, siap-siap. Karena akhir jaman sudah ada sekarang, kita siap-siap. Nanti-nantikan janji Tuhan. Nanti-nantikan kedatangan Tuhan. Saat kita menantikan kedatangan Tuhan, kita diberi kekuatan yang baru. Saudara dan saya diberi kekuatan yang baru. Saat kita menantikan Tuhan ya. Yesus mengumpamakan keadaan akhir jaman itu ibarat pukat yang mengumpulkan semua jenis ikan. Ya, kita baca firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itu mau supaya kita lihat nih perumpamaan tentang pukat. Kita baca di Matius 13 ayat 47 sampai 52. Kita baca. Matius 13 ayat 47 sampai 52. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilaburkan di laut. Lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Ayat 48. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu dudukkan mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu. Dan ikan yang tidak baik mereka buang. Ya, setelah penuh, tadi ikannya setelah penuh, pukat itu akan diseret. Diseret orang ke pantai, yaitu siapa orangnya? Yaitu nelayan-nelayan, yaitu hamba-hamba Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, yang setia, yang taat. Mereka akan mengumpulkan ikan yang baik di pasu. Dan ikan yang tidak baik mereka juga akan buang. Seperti itu. Lalu ayat 49. Ayat 49. Saudara Sima. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Nah, penghakimannya. Malaikat nanti yang memisahkan ikan yang jahat, ikan yang tidak baik, dengan ikan yang baik. Dipisahkan. Ya, jadi disini dikatakan di ayat 49. Demikian juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang yang jahat dan orang yang benar. Lanjut di ayat 50. Lalu, mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, orang jahat adalah orang yang berdosa. Orang yang melakukan dosa terus-menerus. Tidak dibuang. Tidak mau bertobat. Tidak mau dipulihkan. Senang. Hidup di dalam dosa senang. Nah, itu disebut orang jahat. Ya, orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Tahu firman Tuhan. Tapi tetap ditabrak firmannya. Ya, dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Walaupun dia tahu. Apalagi tidak tahu. Firman Tuhan berkata, umatku binasa. Karena kurang pengetahuan. Jadi, saudara dan saya harus banyak baca firman. Supaya kita menjadi pelaku firman. Amin. Di sini dikatakan di ayat 50. Lalu mencapakan orang-orang jahat ke dapur api. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertakan gigi. Jadi, orang yang jahat akan dilepar ke dapur api. Yang disebut neraka. Jadi, saudara dan saya siap. Tidak siap. Itu pilihan. Saudara harus lihat. Saudara harus berpegang pada firman Tuhan. Di ayat 51. Di ayat 51. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab. Ya, kami mengerti. 52. Ayat 52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka. Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu. Seumpama Tuhan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perubaharaannya. Nah, ahli-ahli Taurat cuma tahu firman. Tapi dia tidak melakukan firman. Ya, jadi seperti itu. Saudara jangan menjadi ahli Taurat yang tahu firman, hebat firman. Kalau ribut rumah tangga suami istri pakai firman. Kalau ribut sama jemaat pakai firman. Kalau ribut sama jaman, saudara. Saudara harus jadi ambil yang setia, yang taat, yang Tuhan mau. Jadi jemaat yang setia, yang taat, yang Tuhan mau. Yang mengandalkan firman. Karena firman yang akan membela kita. Karena firman yang hidup di dalam diri kita ini. Menjadikan kita jadi orang benar. Bukan saudara dan saya menjadi orang benar. Tapi kita dibenarkan lewat firman. Seberapa banyak saudara baca firman? Seberapa banyak juga saudara dibenarkan lewat firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini yang akan membantu kita. Untuk di dalam pengadilan, di dalam penghakiman nanti. Amin saudara. Nah, disini sudah dikatakan bahwa apa sih tubuh pukat? Apa sih itu laut ya? Saudara pukat itu adalah peralatan yang dipunyai oleh nelayan. Semacam jala tapi lebih besar. Seperti itu ya. Nah, kita lihat disini. Dunia ibarat lautan yang luas. Ini dunia ini adalah lautan yang luas. Manusianya adalah ikan-ikan yang kecil dan besar yang bergerak. Dan tidak terbilang banyaknya. Jadi kita di ibaratkan Tuhan Yesus. Kita ini ikan-ikan yang kecil. Ikan-ikan yang besar. Yang hidup di dalam dunia. Dunia ini dianggap Tuhan dalam perumpamaan pukat. Bahwa ini adalah lautan yang luas. Nah, yang pemberitakan Injil. Memberitakan Injil seperti menebar pukat ke dalam laut. Jadi semua nelayan-nelayan yang menyebarkan pukat ke dalam laut. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Itu memberitakan Injil. Jadi pukat itu seperti Injil dikasih. Berh, ditangkep enggak? Ada yang enggak nangkep. Ada yang masa bodoh. Ada yang cuek. Ada yang enggak mau ngerti. Ada yang enggak mau belajar. Ada yang males. Yang penting aku berbuat baik. Perbuatan baik tidak menjamin saudara masuk sorga. Yang penting aku tidak jahatin orang. Tidak bisa masuk sorga. Saudara tahu perbuatan baik yang dari firman Tuhan. Yang lahir dari roh kudus. Yang baik di mata Tuhan. Itu yang menjamin saudara masuk sorga. Tapi perbuatan baik yang saudara lakukan. Yang bukan berdasarkan firman. Saudara belum berbuat baik. Amin. Jadi saudara cuek aja. Padahal pukat jadi tebak. Udah diabur di lautan ini. Hamba-hamba Tuhan. Penginjil-penginjil Tuhan. Sudah menaburnya. Melalui pukat-pukat. Melalui pemberitaan Injil. Tapi saudara pura-pura gak ngerti. Saudara pura-pura gak dengar. Saudara cuek. Saudara lakukan dosa terus menerus dosa. Saudara sering marah-marah. Saudara sering bersunggut-sunggut. Saudara tidak pernah mengucap syukur. Saudara lakukan setiap hari. Rutin. Menjadi rutinitas. Menjadi habit. Apakah saudara nanti akan dipisahkan? Akan dipisahkan menjadi ikan. Ikan yang mana? Yang berharga atau yang tidak berharga? Nanti malaikat yang akan memisahkan seperti itu. Amin. Kita lihat lagi tadi yang memberitakan Injil. Seperti menebar pukat ke laut. Jadi pemberitaan Injil. Seperti menebar pukat ke laut. Untuk menangkap sesuatu dari dalamnya. Bagi kemuliaan Tuhan. Begitu pukat dilempar ke laut. Itu disebar. Ferman Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Dan kenapa? Dan karena Tuhan yang berkuasa. Atas pukat-pukat itu. Firman Tuhan ditabur. Ikan-ikan yang masuk yang terjala. Yang masuk ke dalam jaringan-jaringan itu. Itu sudah Tuhan kasih semua. Ayo masuk. Mari ikan-ikan masuk ke dalam jala-jala ke dalam pukat yang besar ini. Tuhan sudah perintahkan seperti itu. Lalu pukat ini mengumpulkan segala macam yang tertangkap di situ. Seperti halnya jala yang besar yang tertangkap. Apa saja yang tertangkap Bu? Seperti sampah. Ada sampah-sampah rohani. Ada sampah-sampah orang-orang yang berdosa. Yang belum mengerti kebenaran. Itu masuk. Makanya saudara harus mengerti kebenaran. Bagaimana caranya? Tadi firman Tuhan bilang umatku binasa karena kurang pengetahuan firman Tuhan di Amsal. Saudara baca firman supaya saudara tidak menjadi sampah. Saudara benar-benar menjadi ikan yang siap Tuhan panen. Yang siap Tuhan pilih. Yang siap sama malaikat dipilih. Berharga seperti itu. Menjadi kotoran. Lihat kotoran-kotoran akan masuk ke dalam pukat. Ke dalam jala. Ikan-ikan kecil yang belum mengerti apa-apa. Yang masih bingung. Itu juga akan masuk. Binatang-binatang kecil. Rumput-rumput dan sebagainya. Akan masuk ke dalam semua pukat. Ke dalam jala itu. Sekarang jika sudah penuh dia akan terseret. Diseret keluar dari laut. Tapi kapan waktunya? Nah saat pemberitaan firman Tuhan atau ijil kerajaan alam sudah sampai, sudah menyebar sampai ke ujung-ujung bumi. Sudah tahu semua tentang kebenaran firman Tuhan. Baru nanti saatnya Tuhan yang tahu. Bukan kita, Bapak Tuhan. Bukan juga firman Tuhan. Tapi yang tahu cuma Bapak di surga. Kapan waktunya? Ya. Tapi ciri-cirinya apa? Ya itu saat pemberitaan firman sudah sampai ke ujung-ujung bumi. Sekarang firman Tuhan sudah sampai ke ujung-ujung bumi. Lewat Youtube, lewat Google, lewat semua sudah pemberitaan. Lewat Zoom, lewat semua sudah sampai ke ujung-ujung bumi. Nah berarti harinya sudah semakin dekat saudara dan saya harus siap. Saat itu juga kita yakin bahwa ijil yang diberitahukan tidak akan kembali sia-sia. Ya firman Tuhan nih seperti saya sedang menyebar pukat. Saudara tangkep. Saudara yang menjadi ikan tangkep. Percena firman Tuhan ini. Supaya saudara mengerti tentang penghakiman. Jadi kalau saudara mengerti penghakiman, saudara harus siap. Saya juga harus siap, bukan saudara saja. Saya dan saudara harus siap. Jadi seperti itu. Saudara harus nyimak ya. Saat ini pukat ini sedang mengisi. Nah pukat yang sekarang masih mengisi. Ikan-ikan yang mau dijala. Ikan-ikan yang masuk ke dalam perangkapnya. Terus diisi sama Tuhan ya. Banyak sekali. Jadi semua triliunan di bumi ini dimasukin ke dalam satu pukat. Melalui hamba-hamba Tuhan. Melalui kesaksian. Melalui saudara dan saya yang rajin membaca firman Tuhan. Saatnya tiba rohani saudara dan saya sudah dewasa rohani. Sudah matang. Sudah menjadi ikan-ikan yang segar, yang baik di mata Tuhan. Nah disitu pukat akan diseret ke tepi pantai. Nanti di semua ikan-ikan itu akan dipisahkan. Yang baik dan yang jahat di mata Tuhan. Jadi yang baik dan yang jahat di mata Tuhan. Bukan di mata manusia. Dan yang terjaring di dalamnya. Orang-orang yang munafik. Banyak orang-orang yang munafik. Jadi orang Kristen tapi munafik. Jadi orang Kristen kurak-kurak. Gak serius. Hidup di dalam Tuhan. Gak fokus sama Tuhan. Jadi orang Kristen biasa aja. Gak fokus sama Tuhan. Saudara hati-hati. Ini udah akhir jaman. Kalau saudara gak fokus main-main terus. Mikirin dunia ini. Saudara akan ditangkap ikan menjadi ikan yang tidak baik. Ikan yang harus dibuang. Saudara harus hati-hati. Sama saya juga. Saya memberitakan firman. Jangan saya sendiri yang gak keangkat. Jangan saya yang tertinggal. Jangan saya yang tidak menjadi ikan yang baik. Saya juga harus bersiap-siap. Sama saudara dan saya. Kita bersiap-siap bersama. Amin. Nah orang-orang yang munafik. Yaitu orang-orang Kristen yang tidak taat. Semau nya sendiri. Itu hati-hati. Tapi orang-orang Kristen yang taat. Yang sudah dewasa rohani. Yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di hadapan Tuhan pada hari penghakiman nanti. Tapi orang-orang yang tidak taat pun akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya. Saat penghakiman nanti. Nah mereka akan dicerai beraikan. Wah ikan-ikannya bercampur. Bingung. Nanti disitu akan dipisahkan oleh malekat. Ya. Jadi malekat akan turun tangan sendiri. Dan akan memisahkan mereka. Nah sekarang orang baik. Yaitu orang-orang yang dewasa rohani. Orang-orang yang dewasa rohani. Itu disebut orang baik. Kenyang akan makanan firman Tuhan. Jadi kalau saudara tidak pernah baca firman Tuhan. Saudara tidak kenyang. Supaya kenyang. Saudara harus banyak baca firman Tuhan. Amin. Dari buku renungan. Dari kotbah-kotbah. Dari firman Tuhan yang saya suka kirim. Itu saudara baca. Itu sebagai makanan rohani. Makanan rohani saudara dan saya. Akhirnya saudara dikenyangkan. Ketika saudara dikenyangkan lewat firman Tuhan. Roh saudara tumbuh menjadi besar. Menjadi dewasa rohani. Dan saudara siap. Untuk dihakimin sudah siap. Karena hanya orang-orang yang dewasa rohani. Yang bisa tahu kebenaran. Dan dibenarkan lewat firman Tuhan. Ketika saudara banyak baca firman. Saudara sedang dibenarkan. Hidupnya sedang dipenarkan oleh firman Tuhan. Makanya nanti pada saat penghakiman. Hanya orang benar. Di mata Tuhan. Orang yang berbuat baik. Benar. Yang benar di mata Tuhan. Itu yang dipisahkan ikannya. Seperti itu. Yang berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang kenyang akan makanan firman Tuhan. Biasanya selalu menghasilkan buah-buah roh. Setiap kita makan firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman. Akan menghasilkan buah-buah roh. Tapi kalau saudara dan saya tidak melakukan firman Tuhan. Saudara tidak akan bisa menghasilkan buah roh. Yang kemudian akan dikumpulkan ke dalam berjana. Sebagai barang yang sangat berharga. Nah orang benar akan dikumpulkan. Di dalam berjana. Sebagai orang yang sangat berharga. Di mata Tuhan. Karena itu harus disimpan hati-hati. Disimpannya hati-hati. Tidak sembarangan. Bagaimana dengan orang jahat bu? Orang jahat akan dicampakkan sebagai barang kekejian. Saudara lihat. Orang jahat. Orang yang kurang percaya. Orang yang hidup. Mikirin dunia terus. Orang yang tidak fokus sama Tuhan. Ini adalah sebagai barang kekejian di mata Tuhan. Dan tidak berguna. Keji yang bagaimana bu? Yang perbuatannya. Perbuatannya selalu mengarah ke yang jahat. Apalagi tingkah lakunya. Emosinya. Tindakannya. Tidak menjadi pelaku firman. Rumah tangganya kacau balong. Lihat saudara-saudara yang rumah tangganya kacau balong. Siap. Siap. Tidak siap. Saudara akan ditinggal. Dan ditinggal menjadi ikan-ikan yang akan dibuang. Seperti itu ya. Jadi saudara yang rumah tangganya ribut terus bertobat. Saling mengampuni. Saling mengasihi. Saling memaafkan. Terus perkataan-perkataannya kotor. Perkataan-perkataannya melawan Tuhan. Perkataan-perkataannya jahat. Siap ditinggal. Terus apalagi pelayanannya penuh motivasi. Bukan pelayanannya yang tulus. Pelayanannya penuh motivasi. Hamba-hamba Tuhan. Pelayan Tuhan. Gembalanya. Punya motivasinya. Dengan dunia ini. Saudara juga siap ditinggal. Terus apalagi yang tidak menjadi pelaku firman. Itu yang paling ditinggal. Jadi tidak menjadi pelaku firman. Berikutnya apalagi Bu. Tidak ada kasih. Tidak mengasihi sesama manusia. Tidak punya kasih. Orang-orang yang punya kasih. Yang bisa masuk sorga. Orang-orang yang punya belas kasih. Yang bisa masuk sorga. Orang-orang apalagi. Orang-orang yang belajar mengucap syukur. Memberi persembahan. Memberi bantuan kepada orang miskin. Memberi perpuluhan. Memberkati gereja. Memberkati orang-orang yang susah. Memberkati sembako. Sekarang banyak sekali orang-orang memberkati sembako. Tidak apa-apa. Itu perbuatan yang dari Tuhan. Yang berharga di mata Tuhan. Betani Sunter kemarin. Ada hamba Tuhan. Yang memberi beras. Buat orang-orang yang susah membantu. Itu adalah bagian. Bagian dari mereka. Untuk menabur. Menabur kebaikan. Nah orang-orang seperti ini yang murah hati. Ya. Yang orang-orang yang murah hati. Tidak orang pelit. Karena orang pelit tidak bisa masuk ke Rajaan Sogat. Jadi orang yang murah hati itu. Akan dilihat. Tingkat rohaninya. Jadi perbuatan-perbuatan kita semua akan dipertanggungjawabkan saat penghakiman. Ya. Ini semua akan dicampakkan ya. Jadi yang tadi tidak memberitakan firman dengan baik. Tidak mau melayani dengan baik. Penuh motivasi yang tadi di atas itu. Ini semua akan dicampakkan dan tidak berguna kekejian di mata Tuhan. Tapi Alkitab terus konsisten. Menyatakan bagaimana Allah yang luar biasa sebagai penolong. Sebagai penghibur. Ya. Tidak segan-segan. Walaupun kita sudah jatuh di dalam dosa. Kita ditolong lagi. Dikasihi lagi. Diberkati lagi. Terus-menerus. Ya. Kadang kitanya yang kurang bersyukur. Kurang berterima kasih. Ya. Akibatnya apa? Kita jatuh-jatuh terus. Tapi kasihnya Tuhan luar biasa. Ditorong lagi. Ditorong lagi. Alkitab terus dengan konsisten menyatakan bagaimana Allah. Allah juga membenci perilaku orang-orang jahat. Atau orang-orang pasif. Atau orang-orang yang menelih. Menolak firman Tuhan. Orang-orang yang tidak takut hidup dalam Tuhan. Jadi dia tidak takut Tuhan. Dia tabrak terus dosa. Dia lakukan terus. Yang tidak taat terhadap kehendak. Dan menolak pengenalan akan kekudusan. Nah. Itu yang berbahaya. Sedangkan orang benar. Mereka hidup takut akan Tuhan. Nah. Perbedaannya tadi orang yang jahat. Orang benar hidup. Takut akan Tuhan. Dan memiliki ketaatan yang absolut. Nah. Orang benar orang yang taat. Taat. Bagaimana bu? Ya taat. Karena firmannya. Makanya saudara dan saya harus rajin baca firman. Itu kenapa? Kita jadi taat. Karena saat kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita sudah punya roh kudus. Dan ketaatan diberikan sama Tuhan. Sudah diberikan. Sudah punya ketaatan dalam hidupnya. Setelah kita dibaptis. Roh ketaatan sudah ada di dalam hidup kita. Tapi kitanya yang gak mau taat. Padahal Tuhan sudah kasih benih ketaatan itu. Amin. Nah. Orang benar mereka hidup takut akan Tuhan. Dan memiliki ketaatan yang absolut. Mengenakan kekudusan. Ya. Orang taat mengenakan kekudusan. Dan memperagakan kebenaran Injil secara bertekun. Secara rajin. Tekun. Tidak malas. Ya. Setiap tindakannya yang terkuji. Dan yang benar di hadapan Tuhan. Semuanya itu akan menjadi nyata. Di dalam hari penghakiman nanti. Yaitu hari penghakiman terakhir. Jadi saudara yang hidup benar-benar dengar firman Tuhan. Benar-benar menjadi pelaku firman. Itu yang dijadikan orang benar oleh Tuhan. Tidak ada yang dapat lolos dalam penghakimannya. Setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Saat penghakiman tiba. Malaikat-malaikat akan memisahkan ikan-ikan tersebut. Waduh. Ikan-ikan tersebut akan dipisahkan. Ya. Baik yang kelihatan. Maupun yang tidak kelihatan. Kita buka di Wahyu 20 ayat 13. Kita buka di Wahyu 20 ayat 13. Silahkan. Wahyu 20 ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Nah disini dikatakan di Wahyu. Bahwa laut akan menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Dan kerajaan maut akan menyerahkan. Jadi orang-orang yang hidup di zaman nanti kesengsaraan terakhir. Yang sudah mati. Dari laut akan diserahkan. Kedalam penghakiman. Terus orang-orang maut juga menyerahkan. Semua orang-orang yang sudah hidup di dalam. Upah dosa dalam maut. Bisa kan? Semua maut juga menyerahkan. Semua kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati. Kerajaan maut yang orang-orang yang tidak ikut rapture. Orang-orang matinya diserahkan oleh kerajaan maut. Yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi orang-orang yang di laut. Yang meninggalnya dibuang ke laut. Atau yang mati di dalam. Itu akan diserahkan sama roh maut. Sama kuasa maut. Kedalam penghakiman. Terus orang-orang yang mati. Di jaman-jaman dulu. Tapi yang tidak terangkat. Yang tidak bangkit. Tidak punya tubuh kemuliaan. Tidak ikut rapture. Itu juga sama roh maut. Sama kerajaan maut dikasih. Kedalamnya. Untuk dihakimi. Kita buka di Roma 2 ayat 16. Kita lanjut di Roma 2 ayat 16. Kita baca. Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari. Bila mana Allah. Sesuai dengan injil yang kuberitakan. Akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi. Dalam hati manusia. Oleh Yesus. Oleh Kristus Yesus. Nah saudara lihat disini. Bahwa pada hari. Bila mana sesuai dengan injil yang diberitakan. Pinjil yang diberitakan. Saudara dengar. Hari ini. Akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Di hadapan Allah semuanya kelihatan. Semuanya dicatat di buku kehidupan masing-masing. Ya saudara dan saya mempunyai buku kehidupan masing-masing. Dan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi. Dalam hati manusia. Oleh Yesus Kristus. Jadi yang akan menghakimi adalah Yesus Kristus. Dan tidak ada yang tersembunyi. Di dalam hati pun kelihatan. Ini orang bokong. Ini orang pendusta. Ini orang munafik. Kelihatan semua. Dicatat di dalam buku kehidupan ya. Tuhan Yesus telah menebus kita dengan cara hidup. Coba. Cara hidup kita yang sia-sia ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita baca di 1 Petrus 1 ayat 8. 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Meskipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Lihat saudara dan saya bisa sukacita. Sukacita yang mulia. Kenapa? Karena kita mengasihi. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu mengasihi dia. Sekalipun saudara dan saya tidak melihatnya. Dan kamu akan bergembira. Karena sukacita yang mulia. Ketika saudara percaya dan sayang. Ketika saudara dan saya punya kasih. Mengasihi dia. Walaupun kita tidak melihat. Kita punya sukacita. Punya kebahagiaan. Punya kegembiraan. Karena sukacita yang mulia itu. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudara lihat disini bahwa. Tuhan berkata kepada Yosua. Kita baca Yosua 1 ayat 8. Nah lihat. Jadi kita harus percaya bahwa. Janganlah engkau memperkatakan Taurat. Janganlah lupa. Nah Tuhan Yesus berkata. Jangan lupa. Tuhan Yesus bilang kepada Yosua. Jangan lupa. Saudara dan saya sering lupa. Memperkatakan Taurat. Ya Yosua 1 kita baca. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Amin. Nah ini sebagai pekaan kita. Bahwa tadi kita harus. Bahwa kita sudah hidup sia-sia sudah ditebus oleh darahnya. Oleh darah sahabat Kristus. Jadi kita sudah tidak hidup sia-sia lagi. Lalu dikatakan lagi. Bahwa firman Tuhan berkata kepada Yosua. Jangan engkau lupa. Nah ini kata kuncinya. Jangan engkau lupa memperkatakan Taurat ini. Baca firman. Ngomong firman. Doa pakai firman. Jangan lupa katanya. Tetapi renungkanlah siang dan malam. Saudara baca firman harus direnungkan siang dan malam. Supaya engkau. Supaya saudara dan saya bertindaknya hati-hati. Tidak sembarangan. Kalau ketinju kata Paulus. Tidak sembarangan bertinju. Ya pukulannya benar. Kalau lari tidak sembarangan lari. Fokus ke Tuhan. Ya disini harus bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis. Nah bertindaknya sesuai dengan segala yang tertulis di dalam kitabnya. Sebab dengan demikian perjalananmu berhasil. Saudara dan saya berhasil perjalanannya sampai ke surga. Berhasil di dalam kehidupan di dunia ini. Dan engkau akan beruntung. Bukan hanya berhasil. Tapi beruntung bisa masuk surga. Beruntung mendapat berkat yang luar biasa yang dari Tuhan. Beruntung bertindak hati-hati. Karena kita harus bertanggung jawaban pada pengakiman nanti. Untuk menghadapi hidup harus sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu taat pada kebenaran firmannya. Dan kehendaknya. Maka akhirnya dari perjalanan hidup orang-orang yang taat kepada firman. Dan kebenarannya akan memperoleh hidup yang kekal di dalam kerajaan alam. Dalam penghakiman saudara akan masuk ke dalam kerajaan alam. Jangan berhenti untuk selalu memberi perhatian serius. Perhatiannya harus serius. Untuk benar-benar mengenal Tuhan dan kehendaknya. Kita buka di Filipi 3 ayat 9 sampai 10. Filipi 3 ayat 9 sampai 10. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Sampai situ. Di sini Tuhan mau yaitu berada dalam dia bukan dalam kebenaranku sendiri. Bukan benarnya karena saya sendiri. Bukan benarnya karena saudara sendiri. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Karena saudara percayaan kepada Kristus. Kebenaran itu akan menjadi benar. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang dikehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dan penderitaannya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Coba lanjut tadi kebenarannya. Yang ku kehendaki. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah ini kata kuncinya juga Tuhan. Tuhan berbicara yang ku kehendaki. Yang dimaui Tuhan. Yang diinginkan Tuhan. Ialah mengenal dia dan kuasanya. Kuasanya apa? Kuasa kebangkitannya. Yang dia minta. Dan persekutuannya dalam penderitaannya. Saudara dan saya. Jika ada penderitaan di muka bumi. Harus kuat. Harus bertahan. Karena itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Harus kuat. Lewat firman Tuhan diberi kekuatan. Kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitanya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara dan saya akan serupa dengan firman Tuhan. Dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah membentuk karakter kita. Firman Tuhan sudah sesuai dengan gambaran Kristus. Jadi kita yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus. Bagaimana saudara mau mengenal Kristus. Kalau saudara tidak baca firman. Bagaimana saudara mau mengenal Kristus. Kalau saudara tidak pernah dengar kotbah-kotbah. Bagaimana saudara mau kenal Kristus. Kalau saudara tidak melayani. Cuma pindah-pindah-pindah-pindah gereja aja. Cari pendeta-pendeta yang ngakotbahnya enak-enak. Saudara gak bertubuh. Pendeta tidak menyelamatkan. Gereja tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan firman Tuhan. Firman Tuhan saudara tumbuhkan. Supaya rohani saudara dewasa. Kalau saudara dewasa rohani. Saudara kenyang akan firman Tuhan. Di sini. Firman Tuhan berkata. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Mengenal dia. Coba. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Itu yang Tuhan kehendaki. Tahu betapa Yesus menderita di bumi ini. Saudara menderita baru sedikit. Sudah sumut-sumut. Jadi saudara sendiri ya. Nah. Hidup sesuai apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Yang dimau. Yang di sini yang Tuhan kehendaki hidupnya. Sesuai dengan yang tertulis dalam firman Tuhan. Yang dikatakan roh kudus. Yang selalu menuntun setiap kita kepada segala jalan. Dan kebenarannya. Datanglah saudara selalu kepada Kristus. Untuk memberi diri kita. Untuk dibentuk olehnya. Dibentuk oleh Tuhan. Ya. Saat dibentuk sakit bu. Sakit. Tapi saudara tetap bersyukur. Tetap ada firman Tuhan. Dan yang kita semua siap. Untuk saat dipanggil. Menjadi pribadi yang sempurna. Seperti yang dikehendaki. Di dalam diri kita. Di dalam hidup kita. Tuhan menghendaki apa? Nah. Itu yang Tuhan kehendaki seperti itu. Amin. Mari kita satu dalam doa. Lalu kita ikut perjambungan kudus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapak yang Maha Kasih. Kami mengucap syukur. Hari ini kami sudah mendengar. Tentang perumpamaan kerajaan surga. Lewat pukat. Yang Tuhan sudah ajarkan. Di dalam hidup kami. Tuhan mengatakan firmanmu. Di hati kami. Di loloh hati kami. Supaya kami tetap mengerti. Tentang penghakiman yang keempat ini. Yaitu tentang perumpamaan tentang pukat. Kami menyerahkan. Pemberitaan ini. Kedalam tangan kasih Tuhan. Supaya Tuhan sendiri. Yang beracara di dalam setiap hidup kami. Untuk firman Tuhan itu. Boleh tertanam termaterai. Di hati kami. Dan kami mengerti. Setiap rahasia firmanmu. Dan kami bukan hanya pendengar. Tetapi kami menjadi pelaku firmanmu. Saat ini kami mau. Mengikuti. Ibadah perjamuan kudus. Tuhan ampuni segala dosa. Dan pelanggaran kami. Tingkah laku hidup kami. Dan perbuatan kami. Yang banyak melanggar firmanmu. Banyak mendukakan roh kudus. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami satu persatu. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami. Daripada yang jahat. Karena kau yang punya kerajaan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Tuhan bawa kami. Untuk kami boleh. Masuk ke dalam kerajaan surga. Bawa kami satu persatu. Juga orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bawa kami ke dalam kerajaanmu. Menjadi kerajaan yang hidup kekal. Tuhan kalau ada firman yang membuat hati kami tersinggung. Membuat hati kami gelisah. Tuhan ampuni kami. Supaya kami menerima firman Tuhan itu dengan utuh. Menerima firman itu dengan teguran. Menerima firman itu dengan pengajaran yang baik. Yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Bukan hanya untuk menyinggung. Tapi untuk memisahkan roh dan jiwa kami. Sehingga roh dan jiwa kami terpisah. Dan roh kami menjadi roh-roh yang kuat. Roh-roh yang bijaksana. Roh-roh yang mempunyai pelita. Roh-roh yang mempunyai minyak. Saat Tuhan Yesus datang. Kami semua boleh terangkat. Kalaupun tidak terangkat. Tuhan engkau persiapkan kami untuk masuk di penghakiman. Yang dimana kami tetap kuat. Tetap dipilih Tuhan. Menjadi ikan-ikan yang segar. Ikan-ikan yang baik. Ikan-ikan yang kenyang akan firman Tuhan. Ikan-ikan yang hidup. Benar di mata Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hari ini kami akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah lewat firmanmu. Lewat perjamuan kudus ini. Kami boleh diberkati. Terima kasih ya Bapak. Yang di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini. Dari 1 Korintus 11. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Dari 1 Korintus 11. Ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia akan mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini. Kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Mari kita satu dalam doa. Atas nama Bapak Putra dan Rauh Kudus dalam nama Yesus. Aku menyerahkan anggur ini yang terbentuk dari darah Yesus. Aku menyerahkan roti ini yang terbentuk dari tubuh Kristus. Urapi Tuhan anggur dan roti ini. Yang menjadikan roh kami, menjadikan jiwa kami, menjadikan tubuh kami, menjadikan darah kami. Akan menyatu dengan darah Yesus. Akan menyatu dengan tubuh Kristus. Dan saat ini kami memperingati hari kematian yang Tuhan sudah siapkan untuk kami. Yaitu kami siap untuk saat Tuhan panggil. Saat Tuhan menjemput kami, kami sudah siap menerima perjamuan yang Tuhan siapkan untuk kebangkitan kami. Yaitu kebangkitan Kristus. Kebangkitan yang akan kami terima seperti kebangkitan Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Yaitu kami semua akan dibangkitkan pada saat nafiri Allah berbunyi. Pada saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kami akan terakat semua. Kami akan menerima tubuh kemuliaan. Karena tubuh kemuliaan sudah Tuhan berikan di dalam setiap hidup kami. Karena kami percaya bahwa Kristus sudah mati dan bangkit pada hari ketiga. Begitu juga kami semua. Kami semua akan mati. Mati rohani, mati jasmani. Tapi rohani kami akan bangkit bersama Kristus. Dan kami akan menerima kebangkitan itu. Baik kami yang hidup maupun yang mati akan dibangkitkan bersama Kristus. Menyongsong Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang menjemput kami naik ke sorga. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah perjamuan kudus ini. Menjadikan peringatan akan kami bersyukur. Karena kami sudah diselamatkan. Kami bersyukur. Karena kami menerima kasih dan anugerah yang dari Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kedera siapkan anuger dan roti. Amin. Silahkan. Kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Katakan. Saudara minta ampun dulu. Tuhan ampuni aku. Sucikan kuduskan roh jiwa tubuhku oleh kuasa darah Yesus. Supaya aku layak melakukan perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus Kristus. Angkat roti ini yang melambangkan tubuh Kristus. Katakan Tuhan Yesus. Ini roti. Yang melambangkan yang terbentuk dari tubuh Kristus. Aku percaya saat aku makan roti ini. Roti ini akan menyatu dengan tubuhku. Tubuh Kristus akan menyatu dengan tubuhku. Saat aku mati tubuhku akan dibangkitkan. Saat aku hidup aku diberi tubuh kemuliaan. Lewat perjamuan kudus ini kami percaya. Bahwa tubuh kami punya tubuh kemuliaan. Bahwa roh kami. Roh yang sudah dewasa. Roh yang siap terangkap. Kedalam perajaan surga. Dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit lewat tubuh. Tidak berkuasa lagi. Di dalam hidupku. Semua ikatan-ikatan lewat tubuh. Yang bukan dari Tuhan. Tidak berkuasa lagi. Ikatan roh kami. Ikatan tubuh kami. Hanya kepada Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Kita makan. Anggur ini yang terbentuk oleh darah Yesus. Kita percaya bahwa darah Yesus ada di cawan ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Aku percaya. Anggur ini terbentuk oleh darah Yesus. Aku percaya darah Yesus. Sudah tercurah. Di bukit Golgota. Sudah menyelamatkan kami. Sudah membebaskan kami. Dari belenggu-belenggu. Roro jahat. Dan kami sudah dimerdekakan. Lewat darah Yesus. Aku percaya. Dengan darah Yesus. Aku akan dibakitkan. Dengan darah Yesus. Aku akan menyongsong Tuhan. Dengan darah Yesus. Aku akan repca. Dan roh kudus. Selalu menolong saya. Selalu memberkati saya. Selalu memberi kesehatan dan kekuatan kepada saya. Dalam nama Yesus. Biarlah saat kami minum anggur ini. Dan anggur ini akan menyatu dengan darahku. Darah Yesus akan menyatu dengan darahku. Aku perdamaikan tubuhku oleh darah Yesus. Aku perdamaikan jiwaku oleh darah Yesus. Aku perdamaikan pikiranku oleh darah Yesus. Dan aku percaya darah Yesus akan menyatu dengan darahku. Semua sakit-penyakit lewat darah tidak berkuasa lagi. Semua ikatan-ikatan darah dengan dunia ini tidak berkuasa lagi. Hanya darah Yesus yang mengikat darahku. Dalam nama Yesus. Kita minum. Amin. Saudara minta ampun sama Tuhan. Saudara doa. Untuk keluarga saudara. Untuk anak-anak saudara. Untuk rumah tangga saudara. Apa yang saudara doakan pasti berhasil. Dan beruntung. Silakan saudara doakan keluarga saudara doakan orang tua saudara. Anak-anak saudara supaya berhasil dan beruntung. Bertindak hati-hati. Seperti Yesus katakan. Direnungkan firman Tuhan. Siang dan malam. Supaya kau bertindak hati-hati. Supaya hidupmu akan berhasil dan beruntung diberkati. Dan yang ku kehendaki ialah. Engkau bersatu dengan Tuhan Yesus. Engkau fokus dengan Tuhan Yesus. Karena kematiannya. Karena kebangkitannya. Engkau akan disempurnakan di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini. Kami sudah selesai. Melakukan perjamuan kudus ini. Kami bersyukur perjamuan kudus ini. Boleh melaksanakan dengan baik. Dengan saudara di sini. Biar di rumah. Biar Tuhan materaikan roh jiwa tubuh kami. Oleh kuasa darah Yesus. Dan kami boleh hidup di dalam kebenaran firman. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara angkat kedua tangan saudara. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah. Serta pertolongan roh kudus. Akan menyertai saudara dan saya. Mulai hari ini sampai Maranata. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan menjemput kita semua. Dan kita semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus. Untuk selama-lamanya. Yang sudah diberkati katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa saudara dan saya setiap hari Kamis ada pengajaran online. Amin. Dan saudara dan saya ingin memberkati pekerjaan Tuhan. Saudara lihat. Di sini ada nomor rekening yang saudara boleh harus tabur. Berapapun. Itu tanda saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Berapapun saudara punya. Ya. Bu saya cuma punya 10 ribu. Tidak apa-apa saudara tabur. Saudara belajar dengan iman. Menabur di ladang yang benar. Menabur di tempat yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton. 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 Together, following Christ.